Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wasabihi ajma'in amma ba'dun Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini Kita kembali diberikan kesihatan oleh Allah Untuk bisa beraktifitas Melaksanakan rutinitas kita Sebagaimana biasanya Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan kita laksanakan Menjadi amal ibadah dan beridai Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Setelahnya salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah s.a.w Allahumma s.a.w. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Pemirsa langgam aidi yang dirahmati Allah Hidup kita ini memang harus punya dua pilihan Kepada yang baik atau kepada yang buruk Hidup di jalan Allah atau di jalan setan Kitalah yang harus menentukan Kitalah yang harus memilih Kalau kita ingin hidup di jalan Allah Tidak ada jalan lain Patuhi perintah Allah Jauhi larangannya Dan kalau kita ingin berada di jalan setan Turutilah perintah-perintah setan tersebut Sebab dalam surah Al-Rakdu ayat 11 Allah s.w.t menjelaskan Innallaha la yugayiru ma biqaumin Hatta yugayiru ma bi'ampusihim Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Sebelum mereka merubah nasibnya sendiri Apa yang harus dirubah? Pertama adalah cara berfikir Dan yang kedua adalah Cara menata masa depan Untuk yang lebih baik lagi Di masa-masa yang akan datang Agama Islam adalah Agama untuk orang-orang yang mau berfikir Mari kita sungguh-sungguh dalam beragama Mari sungguh-sungguh mengerjakan Salah satu kewajiban kita kepada Allah s.w.t Yaitu Salat yang lima waktu sehari semalam Karena apa? Aqimus salat Inna salat tatanha anil fahsyai wal munkar Sesungguhnya salat Mencegah perbuatan keji dan munkar Pemirsa langkah Aidi yang dirahmati Allah Sebab di zaman sekarang Coba kita lihat Yang namanya kiamat besar itu adalah Terjadinya alam ini gempah Gunung meletus pelan Bertabrakan Dan semua yang namanya hidup Mati Itu kiamat besar Tapi yang sering terjadi sekarang Adalah kiamat kecil-kecilan Apa itu? Hancurnya Sendi-sendi pokok kehidupan bermasyarakat Maksiat merajalela Belajar agama Di zaman sekarang ini Tantangan generasi muda sekarang Bukanlah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Seperti perang badar Perang uhud Perang handak Perang dingin dan sebagainya Tapi tantangan besar yang dihadapi generasi muda sekarang adalah Tantangan dalam mempertahankan akidah itu sendiri Yang ingin dirusak oleh orang yang benci dengan Islam itu sendiri Karena kita tahu Bagaimana sekarang Gehebatnya orang-orang di luar Islam Yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri Dengan berbagai macam cara Maka salah satu faktor utama yang harus dipegang oleh generasi muda adalah Jaga iman baik-baik Pertahankan akidah anda sebagai orang Islam Sebab apa? Bagusnya Islam di masa yang akan datang Majunya Islam di masa yang akan datang Itu tiangnya di generasi muda Artinya apa? Bagaimana Indonesia Terutama umat Islam 20, 30, 40 tahun yang akan datang Dalam diri pemuda Pemuda itulah jawabannya Maka dari itu Kepada pemirsa Langgan TV yang dirahmati Allah Dan kepada rakan-rakan mungkin yang menyaksikan video ini Acara ini Sama-sama jaga iman kita baik-baik Perteguh agama kita baik-baik Pegang agama Islam itu baik-baik Kuatkan akidah anda baik-baik Dan ingat Rasulullah SAW 23 tahun Merubah manusia yang biadab Menjadi manusia yang beradab Merubah masyarakat yang terbangkang Dalam kemusrikan Menjadi umat yang bertauhid Merubah masyarakat yang terpecah belah Menjadi umat yang bersatu 23 tahun hanya untuk menanamkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Coba kita lihat Rasulullah Salah satu faktor Yang membuat Islam kita maju Banyak yang dilakukan oleh Rasulullah Maka dari itu Kita semua sudah berkewajiban Terutama menjaga iman kita kepada Allah SWT Menjaga Islam ini agar tetap tenantiasa berkembang Dan semakin dicintai oleh pemeluk Islam itu sendiri Dan yang kepada kita semua yang terutama Yang dari generasi muda Jaga iman baik-baik Kuatkan diri anda Keteguhkan hati anda Pegang kuatlah kokoh agama ini Karena Islam adalah agama yang rahmatan Islam adalah agama yang menyelamatkan Islam adalah agama yang memberikan kemudahan Kepada siapapun yang memeluknya Karena Islam itu adalah agama yang dicintai Allah SWT Jaga iman, jaga akidah Pertahankan agama kita Islam ini Sebagai agama yang dicintai Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih